Selamat datang Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita Mandwa terbaru Siapos Hari ini kita akan merekap alur cerita dari Pak Sejun Full 1 jam Oke ya kawan-kawan semuanya Bagi Anda yang menanti-nanti Pak Sejun Terisakai menjadi petani di Tajik Tower ya Ini dia alur ceritanya sudah saya buatkan Oke kawan-kawan semuanya Kalau Anda suka silahkan like, komen, dan subscribe Kita langsung saja di alur ceritanya Jangan cuus Di Goa Sejun Saat ini Sejun sedang merendam wortel Itu salah satu teknik untuk menyemai wortel Kalau sudah tumbuh akarnya Langsung ditanam kembali di dalam tanah Ya berkat itu Sejun tidak perlu beli benih lagi Karena pangkal wortel bisa jadi bibit Ya mantap dah, jos banget Dan hasilnya luar biasa bos Wortel-wortelnya itu tumbuh dengan subur Berbunga lagi Wah 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 Ini pemandangan yang langka Kemudian manajer Tower bertanya Apa ubi keringnya sudah siap untuk dimakan Wajir ini manajer Kalau soal makanan Selalu nomor satu Dan ya oke dah Dicek dulu ya bos Dan setelah dilihat Emang sudah kering ini ubinya Dipencet-pencet Sudah bagus ini teksturnya Ini luar biasa banget dah Dicoba dulu, dicoba dulu Dan ya langsung dimakan Walah Sugoi Bener-bener oisi Enak banget bos Tekstur kering Dan di dalamnya lembut Madunya keluar lagi Dari dalam ini madunya Ini sangat kenyal Dan sangat manis Ya manisnya itu sangat mengunci dari dalam Dan membuat sari madunya Keluar Ini ya bener-bener Rasanya antara gurih dan manis Mantap bener dah Mantap Paul Enak banget bos Sekjun pun langsung menaruh ubi keringnya Di dalam wadah Dan seperti biasa ya Si manajer Tower Minta ubi jalar keringnya Sekjun berpikir sebentar Kalau dikasih seperti ini Rasanya kurang berkesan Sebentar 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 Kayaknya Sekjun punya sesuatu Untuk itu ya Membuat ubi jalarnya Terlihat menarik Oke ini ketemu-ketemu Ini adalah plastik Sisa-sisa pas kemarin Pertama kali kesini ya Ini bagus untuk jadi bungkus Dan ini ya Ubi jalar keringnya Udah dibungkus Mantap Ini bos silahkan diambil Special gift dari Pak Sejun Ubi jalar kering Jangan sungkan-sungkan ya Silahkan diambil Ini sangat enak loh Snack spesial ini Dengan bungkus spesial tentunya ini mah Lah kenapa malah Ngelek Ente baik-baik saja bos Ente mau kagak ini bos Waduh Si Airen malah ngelek itu Dan oke 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 Manager Tower Berterima kasih Dan ia langsung mengambil Ubi jalar keringnya itu Yang sudah dibungkus itu Setelah diambil Sekjun sedikit itu Sedikit cemas Apa sih Manager Tower ini Suka ya Dengan tampilannya Dan ya setelah dikasih Sekjun pun sedikit berpikir Ya mungkin Ya suka ya Silahkan dah dinikmati Dan ya ternyata Airen malah kesem-sem Dengan ubi keringnya itu Airen sangat suka ini Ini imut banget Cuk malah imut-imut ini Wadidaw Malah kasihan ini Kalau dimakan Airen gak percaya Ada benda seimut ini Ini pertama kalinya Airen mendapatkan hadiah Seperti ini Snek yang dibungkus Wadidaw Gue gak tega membukanya Ini gimana ini ya Ini terlalu imut Cuk cuk Wadidaw Ini cuman ubi jalar Yang dibungkus Dengan plastik Ya malah lebay banget Nah si Airen Dan ya kembali ke Goa Sekjun Sekjun dan para kelinci Sedang istirahat Mereka sedang makan Ubi jalar kering Tapi karena Keenakan Ubi jalar keringnya Malah habis Wanjir Cepet banget Habisnya Baru sehari Udah ludes Kemudian Sekjun dihampiri Ratu Lebah Ratu Lebah pun Mendatangi Sekjun Dan memberikan Sesuatu Pada Sekjun Wah apa ini ya Setelah dicek Statusnya Ternyata ini Bandel Serbuk sari Dari bunga jagung Lah 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 Serbuk sari jagung Dan ternyata Jagungnya Udah tumbuh besar Dan udah berbunga Wadidaw Mantap bener Ini jagungnya Dalam beberapa hari Mungkin ya Sudah panen ini Siap dah Keren banget Nah ini Dan disitu ya Terlihat Lebah-lebah kecil Sedang bekerja Mengumpulkan Serbuk sari jagung Mereka Tampak sibuk Dan kemudian Sekjun Mau mencoba Bandel Serbuk sari jagung Ia penasaran Rasanya Seperti apa ya Dan Hop Dimakan Ternyata Rasanya Kayak Permen Manis-manis Sedikit Pahit gitu Dan Cenderung Karamel Ini ya Ini enak Si bos Bener-bener Enak Ini Terima kasih ya Ratu Lebah Terima kasih Banget ini Udah dibuatin Bandel Jagung Lebah-lebah Kecil yang melihat itu Jadi senang juga mereka Ia juga Menawarkan Bandel Jagung Kepada Sejun Ya Bandel-bandel Jagungnya Diberikan kepada Sejun itu Dan ini ya Ada banyak Bandel Serbuk sari Jagung Mantap Dengah Di saat yang sama Kucing Theo Telah kembali Wah Ia langsung Melompat itu Kucing Theo Sempat Kaget Soalnya Ia melihat Ratu Lebah Beracun Ada di dalam Gua Wajir Ia baru Pertama kali Melihat Ratu Lebah Beracun Si kucing Theo Langsung Mau ditempur Ia akan Menyelamatkan Bos Sekjun Wajir Ini Ratu Lebah Yang baik Bos Theo Gak apa-apa Aman Aman Ini Ratu Lebah Malah datang Lebih dulu Daripada Ente Bos Jadi ini Senior Ente Termasuknya ini Dan ya Ratu Lebah Pun memberi Salam Kepada Theo Tapi Theo Malah Alergi Sama Serbuk Sari Ia jadinya Bersin-bersin Itu ya Wadidaw Woy Cuk Ini baju Gue Baju Gue Ini cuman Satu Jangan Buat Lap Ingus Wajir Jangan Lap Ingus Disini Tolong Wah Malah Si Theo Malah Buat Ngelap Ingus Itu Bajunya Sekjun Kemudian Theo Laporan Kalau tugasnya Sudah Selesai Semua Tomat Sudah Terjual Habis Kemudian Memberikan 50 juta Won Kepada Keluarga Pak Sejun Yang ada di Korea Sudah Diantar Sama Kim Dong Sik Dan ini ya Bukti kontraknya Telah Selesai Ya Ya kalau Buktinya Sudah Selesai Berarti Misinya Sudah Tersampaikan Bos Sejun Yang Menjalankan Itu Kim Dong Sik Namanya Wah Mantap Ente Theo Ente Memang Bisa Diandalkan Ya Mendengar Itu Sejun Jadi Kangen Sama Keluarganya Sama Ayah Sama Ibu Sama Seedol Gimana Perasaan Mereka Saat Mendengar Anaknya Sukses Di Dungeon Tower Mereka Pasti Tidak Pernah Membayangkan Kalau Dirinya Sekarang Bercocok Tanam Di Dalam Dungeon Tower Walaupun Sedikit Aneh Masa Di Dungeon Tower Itu Malah Itu Ya Bercocok Tanam Bukannya Ngekill Monster Malah Bercocok Tanam Tapi Yang Paling Sejun Rindukan Adalah Ibunya Iya Selalu Memasak Kimchi Iya Jadi Kepingin Pulang Untuk Makan Kimchi Tapi Ya Gak Gak Bisa Pulang Sejun Wajir Bakal Sampai Kapan Ya Di Lantai 99 Ini Kemudian Ada Si Hitam Yang Memanggil Sejun Yang Memberitahu Sejun Untuk Tenang Saja Bos Disini Para Kelinci Para Lebah Dan Kucing Theo Akan Selalu Menemani Bos Sejun Jadi Jangan Sedih Kami Ada Disini Sebagai Keluarga Baru Anda Pak Sejun Ya Melihat Itu Sejun Jadi Senang Ya Emang Gitu Ya Di Gua Ini Ia Memang Sendirian Walaupun Jauh Dari Keluarga Mereka Tapi Ia Juga Punya Keluarga Disini Dan Itu Terima Kasih Para Kelinci Terima Kasih Ratu Lebah Terima Kasih Kucing Theo Telah Menjadi Keluarga Aku Disini Terima Kasih Semuanya Ya Gue Jadi Sedih Melihatnya Wadidaw Dan Ya Kemudian Theo Melaporkan Keuangan Yang Dihasilkan Dari Jual Tomat Itu Ya Ia Juga Telah Menggunakan Beberapa Duit Untuk Beli Perlengkapan Ya Total Yang Ia Dapatkan 300 Koin Tower Dari Menjual Tomat Kemudian 50 Koin Tower Diberikan Kepada Keluarga Sejun Kemudian Ia Membeli 14 Koin Tower Untuk Biaya Kure Dari Kim Dong Sik Dan Beberapa Koin Untuk Membeli Peraratan Dapur Yang Dipesan Sama Pak Sejun Ini Sisanya Tinggal 208 Koin Tower Wajir Ini Banyak Banget Teo Dan Ini Ya Bos Perkakasnya Yang Ente Minta Ini Bos Sejun Ada Panci Ada Wajan Ada Pisau Dapur Juga Wah Melihat Itu Sejun Sangat Senang Akhirnya Ia Bisa Masak Ini Ada Juga Itu Mangkok Tapi Jangan Buat Mainan Itu Pancinya Kelinci Woy Kelinci Gendut Jangan Buat Mainan Itu Keren Banget Ini Pancinya Ia Bisa Merebus Sesuatu Disini Dan Lagi Itu Pisau Dapur Wah 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 Sejun Sangat Senang Ya Sangat Suka Dengan Peralatan Dapur Yang Dibeli Teo Keren Ini Bos Woy Teo Kok Beli Dimana Ini Ya Dari Toko Perkakas Bos Di Kota Guit Pedagang Wow Ternyata Di Kota Guit Pedagang Ya Tapi Ini Keren Banget Sepertinya Ini Item Bagus Tapi Gak Ada Keterangannya Kemudian Manager Tower Muncul Dia Memberitahu Kalau Item Itu Belum Di Identifikasi Bahaya Itu Kalau Digunakan Bisa Kena Ketiput Sejun Itu Dan Ya Quest Langsung Muncul Berikan Ubi Jadar Kering Dan Manager Tower Akan Mengidentifikasi Pisau Itu Wanjir Sejun Males Buanget Ini Manager Tower Udah Ketagihan Ubi Jalar Kering Tapi Entek Kemarin Kan Udah Dikasih Buanyak Malah Minta Lagi Ini Tinggal Sedikit Bos Kemarin Udah Habis Tapi Ini Bikin Lagi Tapi Cuman Sedikit Jadi Terima Saja Ya Gak Apalah Daripada Gak Dapat Apa Apa Dan Ini Persannya Tolong Dinilai Dan Wos Ubi Jalar Kering Dan Pisaunya Langsung Diterima Sama Airen Dan Ya Berhasil Pisaunya Telah Dinilai Sama Airen Namanya Adalah Dejer Training Keynes Pisau Yang Digunakan Penjaga Hutan Keynes Dari Gunung Merah Yang Digunakan Untuk Pelatihan Selama Masa Kecil Keynes Hitam Ini Bernilai Ratusan Juta Won Karena Rang B Wih Teo Kok Beli Pisau Ini Dengan Harga Berapa Tanya Sejun Itu Sudah Satu Paket Bos Sama Perlengkapan Lainnya Total Semua Itu 11 Coin Tower Wajir Murah Banget Mungkin Karena Tadi Belum Dinilai Jadi Terlihat Murah Gitu Ya Wah Bener Bener Jackpot Ini Teo Memang Luar Biasa Ini Ia Bisa Diandalkan Dah Keren Ini Mas Teo Emang Dah Bantalan Kucing Memang Membawa Keberuntungan Wanjir Malahan Bantalan Kucing Lagi Dan Sin Simpun Berpindah Di Hutan Lantai 99 Disitu Ada Beruang Bocil Merah Yang Sedang Mengendus Sesuatu Ia Sedang Mencari Makan Ternyata Dan Ia Mencium Bau Yang Enak Dimana Bau Enak Ini Dan Oke Kita Kembali Lagi Ke Sejun Sejun Sedang Menatap Daun Bawang Yang Belum Dipotong Ternyata Ia Mau Mencoba Menggunakan Skill Pisau Keynes Dan Slings 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 Gila Langsung Kepotong Potong Itu Wah Mantap Benerdah Para Klinci Jadi Memuji Kehebatan Sejun Itu Keren Bos Keren Keren Kau Sepertinya Suka Dengan Pisau Itu Ya Sejun Ucap Teo Sip Bang Teo Kau Membawa Pisau Yang Bagus Ucap Sejun Tapi Teo Malah Marah Marah Ia Menagih Janji Kalau Teo Telah Menjelaskan Misi Dan Ia Dijanjikan Akan Menjadi Sales Cat Ia Mau Diperlakukan Istimewa Lagi Sesuai Janji Sejun Oke Jangan Marah Marah Gitu Bos Ucap Sejun Sambil Memegang Bantalan Kucing Teo Oke Satu Jam Dimulai Dari Sekarang Kau Adalah Sales Cat Teo Mendengar Itu Teo Teo Jadi Senang Buah Ledah Akhirnya Ia Menjadi Sales Cat Ia Sudah Bosan Disuruh Terus Sekarang Saatnya Menyuruh Nyuruh Sejun Wajir Teo Pun Keenakan Dipijit Sama Sejun Sampai Tidak Terasa Kalau Satu Jam Telah Berlalu Wanjir Sepet Banget Sejun Mengangkat Teo Dan Ia Menaruh Satu Jam Sudah Berakhir Sales Ke Teo Sekarang Saatnya Untuk Bekerja Wadidaw Satu Jam Sebentar Banget Ini Ditambah Laki Bos Sejun Perasaan Baru Sebentar Dah Yaelah Bos Sejun Kalau Ente Gak Mau Gue Bakal Mengasih Jurus Rahasia Ini Ini Adalah Barang Barang Pemberian Para Manusia Ini Bos Melihat Itu Sejun Benar Benar Kaget Ini Luar Biasa Ini Ada Micin Ada Ladaku Ada Reiko Ada Indomie Juga Wah Mantap Teo Dicoba Dulu Micin Wah Benar Ini Ternyata Ini Benar Benar Bumbu Dewan Yaitu Micin Sebagai Generasi Micin Sangat Dibutuhkan Ini Bumbu Dewanya Dan Ternyata Benar Benar Mantap Gue Ini Generasi Micin Bos Gak Mengkonsumsi Micin Selama Berbulan Bulan Adalah Hal Yang Menyedihkan Dan Sekarang Bumbu Dewa Ini Hadir Mantap Bang Teo Ada Juga Itu Ladaku Sama Royko Waduh Benar 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 Keren Banget Ini Kangen Gue Sama Bumbu Ini Terima Kasih Kucing Teo Kau Luar Biasa Sekarang Sales Cat Teo Akan Bertambah Menjadi Dua Jam Wah Mantap Pol Ya Seijun Seijun Menggendong Teo Dan Ia Pun Dilayani Menjadi Sales Cat Oke Dah Seijun Senang Banget Ini Oke Beberapa Saat Kemudian Seijun Memberikan Micin Kepada Ikan Bakarnya Itu Kemudian Ia Tusuk Menjadi Sate Barbecue Para Kelinci Mencium Itu Mereka Sangat Tergoda Dengan Aroma Dari Ikan Bakar Yang Dikasih Micin Mereka Sampai Muncul Semua Itu Seijun Pun Menyambut Mereka Dengan Makanan Ya Ini Dia Makan Spesial Silahkan Dimakan Bos Ini Telah Dibumbui Dengan Bumbu Dewa Yaitu Micin Dimulai Dengan Sate Barbecue Daging Piranha Ini Dibumbui Micin Ladaku Dan Saus Pedas Gimana Apa Kalian Suka Wah Mantap Tetapi Ada Satu Kelinci Yang Kebedesan Itu Yang Gak Suka Ternyata Gak Suka Pedas Si Teo Masih Tidur Keenakan Dipijit Sama Sek Jun Sampai Tidur Puas Itu Ya Wih Teo Bangun Ini Ada Sate Sate Piranha Cepetan Dimakan Nanti Kehabisan Tapi Teonya Mencium Bau Sensitif Itu Bau Lada Teo Gak Suka Dah Pedas Cuk Gak Mau Gak Mau Gak Mau Wajir Si Teo Gak Suka Sama Pedas Ternyata Ya Akhirnya Teo Makan Ikan Bakar Seperti Biasa Tanpa Bumbu Ya Setelah Makan Seijun 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 Mulai Memanen Tomat Cerinya Untuk Dijual Sama Teo Tapi Notifikasi Muncul Karena Seijun Memotong Tomat Cerinya Secara Bersamaan Dalam Satu Tangkai Jadi Skill Harvest Meningkat Dan Lagi Pisau Keynes Juga Memberikan Status 5% Lebih Bagus Ya 50% Maksudnya Wah Ini Keren Dah Teo Langsung Disuruh Untuk Menampung Semua Tomat Ceri Yang Telah Dipanen Teo Langsung Protes Kenapa Ini Ada Batangnya Ini Jadi Berat Buse Jun Biarin Teo Ada Batangnya Gak Apa Itu Statusnya Jadi Meningkat Kok Bisa Menjualnya Menjadi Lebih Mahal Jadi Jangan Diambil Itu ya Tomatnya Biarin Aja Kayak Gitu Oke Oke Siap Bos Siap Siap Sekarang Sudah Penuh Ini Saya Berangkat Dulu Bos Mohon Doanya Bisa Sampai Dengan Selamat Dan Ya Gue Bakal Pulang Dengan Hasil Yang Melimpa Biar Gue Jadi Selesket Selama Satu Hari Penuh Soalnya Kemarin Baru Dua Jam Gue Pingin Satu Hari Penuh Bos Mantap Dah Oke Bos Sek Jun Gue Berangkat Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Di jalan Jangan lupa Mampir ke Indomark Beli jajan Oke Laksanakan Bos Bye 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 Dan Ya Tel pun Berangkat Menuju Lantai 34 Lagi Untuk Menemui Manusia Sek Jun Menatap Tomat Cherry Yang Itu Ya Yang Berlimpah Itu Banyak Banyak Dah Ia pun Kembali Memanen Tomat Cherry nya Sek Jun Benar-benar Merasa Senang Dengan Pisau Ini Karena Cuman Pakai Pisau Status Tomat Cherry Jadi Meningkat Sekarang Tomat Cherry Nya Bisa Membakar Lemak Sebanyak 20 Gram Wah Dan Meningkatkan Manapower Sebanyak 0,2 Selama 10 Menit Wah Bener-bener Dah Keren Banget Ini Keren Naik Dua Kali Lipat Ini Dan Ya Sejun Pun Menfokuskan Untuk Memanen Tomat Cherry Dulu Panen Yang Banyak Bro Biar Disimpan Nanti Bisa Dijual Sama Theo Lagi Mantap Dah Dan Ya Theo Pun Berjalan Sambil Bengong Wadidaw Kenapa Dah Malah Bengong Dan Ya Sim Berpindah Di Dalam Kastil Menara Manager Tower Itu Ada Irene Yang Memandangi Ruang Hartanya Itu Ya Dan Itu Ada Kristal Bercahaya Itu Kristal Es Naga Hitam Irene Dibuat Oleh Kaisar Fritani Dan Ya Ini Keren Banget Bos Akan Tetapi Waduh Malah Dibuang Dan Piar Malah Malah Diancurin Dan Malahan Kristalnya Diganti Sama Ubi Jagar Kering Yang Dipungkus Sama Plastik Wan Dau Malah Dijadikan Barang Berharga Sama Irene Ya Irene Menjadikan Ubi Kering Itu Sebagai Pajangan Yang Sangat Berharga Dan Ia Tidak Mau Memakannya Karena Ini Harta Yang Tidak Ternilai Bos Ia Berharap Sejun Bisa Membuat Sesuatu Seperti Ini Lagi Jadi Pajangannya Semakin Banyak Kemudian Kemudian Airene Melihat Aktifitas Sejun Itu Di Dalam Bola Tentunya Bola Magic Dan Ternyata Sejun Sedang Tidur Wajir Kenapa Bocah Malah Tidur Malas Malahan Bangun 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 Coek Ada Apa Sih Manager Tower Berisik Banget Capek Ini Habis Panen Tomat Ini Bukan Saatnya Untuk Tidur Lihat Itu Wah Ada Apa Itu Ada Sesuatu Di Mulut Gua Apa Itu Monster Wajir Monster Bahaya Bersiap Untuk Pertarungan Menjauh Menjauh Dan Ternyata Wah Monsternya Malah Kepleset Ia Jatuh Waduh Ia Jatuh Dalam Gua Itu Sejun Langsung Gercep Ia Langsung Berlari Menyelamatkan Monster Itu Soalnya Itu Bukan Monster Itu Bayi Beruang Dan Han Berhasil Ditangkap Safe Selamat Wah Wah Sejun Benar-benar Kaget Dengan Beruang Ini Dan Ini Monsternya Ini Statusnya Memberitahu Kalau Ini Adalah Bayi Beruang Crimson Red Wala Wala Malah Imut Banget Bayinya Waduh Gaswat Ini Ini Bayi Monster Raksaksa Itu Itu Monster Raksaksa Yang Pas Blue Moon Itu Mendekati Goa Sejun Wah Ini Terlihat Gede Banget Waktu Itu Dan Ternyata Bayinya Malah Kecil Imut Imut Lagi Sepertinya Tidak Berbahaya Seperti Emaknya Kemarin Tapi Manager Tower Malah Protes Kenapa Bayi Beruang Malah Selametin Bahaya Tau Usir Bayi Crimson Dari Gua Sek Jun Dilempar Dilempar Keluarkan Ia dari Gua Pertanian Sek Jun Induknya Nanti Nyari Bahaya Tau Ya Gimana Gimana Ngeluarin Bos Ini Guanya Dalem Ini Bos Guanya Dalem Udah Biarin Aja Disini Dulu Dia Itu Masih Bayi Masa Mau Dilempar Wanita Tapi Manager Tower Melarangnya Melarangnya Untuk Itu Dibiarin Di Dalam Gua Soalnya Crimson Beer Itu Rakus Banget Ia Suka Memakan Apapun Yang Ia Lihat Bahaya Tau Wanjir Bisa Habis Ini Pertanian Sek Jun Dan Terlihat Itu Bayi Beruangnya Sedang Main Sama Si Hitam Dan Itu Dielus Sama Si Hitam Yang Kemudian Si Beruang Bayi Itu Melihat Ada Ratu Lebah Beruang Tertarik Sama Si Ratu Lebah Itu Ia Pun Menghampiri Lebah Lebah Itu Tapi Para Lebah Menganggap Beruang Itu Musuh Mereka Mau Menyerang Itu Beruangnya Ya Sek Jun Langsung Menghentikan Ini Aman Bos Ini Aman Jangan Dihancurkan Ini Beruangnya Beruang Ini Sahabat Ini Sahabat Kita Jadi Jangan Disakiti Ya Slow 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 Aja Slow Ya Malah Mau Diserang Lebah Dan Beruangnya Pun Malah Nangis Wancir Malah Nangis Benar Benar Masih Bayi Ini Beruangnya Kemudian Sek Jun Ia meminta Madu Dari Ratu Lebah Ratu Lebah Pun Memberikan Madunya Dan Madu Itu Diberikan Kepada Bayi Beruang Wah Bayi Beruang Sangat Senang Ia pun Memakannya Ya Malah Habis Ia minta Lagi Sama Seijun Tapi Jangan Jangan Banyak Banyak Ya Jangan Makan Yang Manis Manis Gak Baik Buat Kesehatan Gigi Tapi Melihat Itu Semua Manager Tower Jadi Kesan Ia Langsung Menghentikan Seijun Ia Memberi Misi Untuk Mengusir Beruang Bayinya Sekarang Juga Hadiah Misi Job Skill Dan Manager Tower Marah Sama Bayi Crimson Beer Segera Keluarkan Itu Bayi Dari Gua Ini Sekarang Juga Woy Woy Santai Aja Bos Santai Dan Ya Para Kelinci Dan Ratu Lebah Jadi Kasian Sama Bayi Beruang Mereka Melihat Dengan Penuh Iba Itu Wah Airen Yang Melihat Itu Jadi Bingung Ini Gimana Ya Dan Ya Dah Terserah Ente Seijun Mau Gimana Terserah Ente Daripada Gue Bingung Nah Gitu Dong Dari Tadi Kek Ya Besok Dah Besok Bakal Gue Keluarin Dari Gua Jadi Biarkan Hari Ini Si Beruang Main Dalam Gua Oke Dan Oke Ayo Beruang Itu Si Manager Tower Udah Gak Marah Marah Lagi Tuh Ayo Main Lagilah Dan Ya Malah Molor Waduh Si Beruang Bayinya Malah Molor Himut Bang Si Beruang Bayinya Pas Tidur Yah Ditaruh Dulu Dah Dikasur Daun Bawang Dan Ditidurkan Disini Besok Kau Harus Keluar Dari Gue Nanti Emak Ente Nyari Nyari Emak Lu Itu Gede Banget Bos Jadi Kalau Kelamaan Disini Nanti Emak Lu Nyari Nyari Malah Marah Dia Nantinya Dan Ya Keesokan Harinya Zek Jun Masih Ngorok Ia Sangat Pules Tidurnya Itu Sepertinya Kemarin Ia Kecapean Dan Itu Terlihat Beruangnya Sedang Melakukan Sesuatu Dan Terlihat Juga Itu Si Hitam Baru Bangun Tidur Ia Malah Kaget Melihat Yang Dilakukan Oleh Si Bayi Beruang Itu Zek Jun Langsung Terbangun Mendengar Si Hitam Ribut Ada Apa Si Kenapa Kau Berisik Sekali Ya Sek Jun Pun Menghampiri Kelinci Yang Sedang Marah Marah Itu Apa Anda Apa Yang Membuat Mereka Marah Itu Dan Ketika Sek Jun Melihat Ia Juga Kaget Ia Shock Berat Itu Ini Apa Anda Kenapa Makanan Berserakan Dimana Mana Dan Lagi Itu Cadangan Makan Yang Disimpan Kenapa Habis Semua Ludes Tanpa Sisa Itu Ternyata Dimakan Semua Sama Bayi Beruang Wajir Malahan Dihabiskan Cadangan Makanan Yang Ada Di Gua Sek Jun Wadidaw Sek Jun Ngelak Ini Ya Gimana Dah Kenapa Itu Beruang Makannya Banyak Buang Dah Para Kelinci pun Marah-marah Sama Beruang Krimson Tapi Beruang 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 Krimson Dipentung Sama Hitam Wajir Jangan Dihabisin Cok Gue Juga Mau Makan Sek Jun Pun Mengecek Ternyata Yang Dimakan Si Beruang Bayi Adalah Ubi Ubi Sama Wortel Dimakan Habis Sama Beruang Tapi Tomatnya Tidak Dimakan Sepertinya Makanan Karbohidrat Yang Dimakan Oleh Sama Beruang Si Beruang Yang Kena Marah Langsung Lari Ke Arah Se Jun Ia Nangis Karena Dipentung Sama Si Hitam Se Jun Pun Menenangkannya Tapi Ini Beruang Kok Malah Tambah Besar Ya Wajir Baru Kemarin Ia Masih Kecil Sekarang Malah Langsung Gede Waduh Ternyata Bener Omongan Manager Tower Memang Bener Kalau Si Beruang Itu Memang Super Rakus Mereka Sangat Berbahaya Dalam Hal Makan Memakan Wajir Kalau Dibiarkan Di Dalam Gua Bisa Habis Bertanian Sek Jun Waduh Bahaya Ini Kemudian Manager Tower Langsung Muncul Ia Mengatakan Kalau Beruang Crimson Ini Sangat Rakus Ia Bisa Menghabiskan 100 Kilogram Makanan Dalam Sekali Makan Wanjir Makannya Banyak Sekali Ini Kalau Tiga Kali Bisa 300 Kilo Ini Ampun Dah Maaf Ya Beruang Kecil Kalau Kau Makan Sebanyak Itu Saya Bisa Bangkrut Jadi Mau Tidak Mau Aku Akan Mengeluarkan Mu Aku Akan Menjalankan Misi Dari Manager Tower Yaitu Mengusirmu Dari Dalam Gua Dan Beberapa Saat Kemudian Bayi Beruang Diikat Menggunakan Tali Tambang Daun Bawang Sejun Memastikan Kalau Ia Akan Baik Baik Saja Dan Lebih Baik Ia Kembali Sama Emaknya Saja Jangan Disini Terus Bangkut Gua Kalau Dikasih Makan Intis Semua Ini Pertanian Oke Para Kelinci Kalian Sudah Siap Oke Siap Langsung Satu Dua Tiga Tarik Tarik Satu Dua Tiga Tarik Tarik Dan Ya Para Kelinci Dan Beberapa Lebah Kecil Mulai Menarik Beruang Dan Ya Mereka Menariknya Sekuat Tenaga Dan Terangkat Itu Beruangnya Dan Ketika Terangkat Ya Beruangnya Malah Nangis Ya Ketakutan Tapi Sek Jun Memberinya Madu Biar Tenang Gitu Jangan Nangis Terus Jangan Kesini Lagi Oke Selamat Tinggal Bye Dan Si Beruang Yang Tidak Terima Kasih Sudah Membantu Mengeluarkan Beruang Itu Sekarang Tinggal Membereskan Kekacauan Ini Ya Bener Bener Kacau Bener Hari Ini Kita Akan Makan Tomat Guys Nggak 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 Apa Apa Lagi Disini Semuanya Sudah Dimakan Sama Beruang Tinggal Tomat Doang Manjir Ya Minta Tolong Sama Ibu Kelinci Untuk Membereskan Sisa-sisa Makanannya Dan Oke Siap Bos Dan Oke Beberapa Hari Kemudian Sek Jun Malah Panik Karena Ada Sosok Besar Yang Datang Dan Itu Ya Bayi Beruang Crimson Yang Kemarin Dikeluarin Itu Dengan Gembira Soalnya Ia Telah Membawa Emaknya Wanjir Emaknya Dateng Emaknya Gede Banget Itu Gimana Ini Tamat Ini Sudah Pertanian Sek Jun Bisa Bangkrut Langsung Ini Apa Yang Terjadi Ini Kenapa Ibu Crimson Birnya Kesini Hancur Dah Pertanian Gua Ucap Sek Jun Panik Wah Sek Jun Bener Bener Panik Ini Ia Sampai Keringat Dingin Ia Malah Membayangkan Kalau Dirinya Bakal Dimakan Sama Ibu Beruang Crimson Bir Wadidaw Gaswat Gaswat Ayah Ibu Maafkan Aku Aku Tidak Bisa Menemui Kalian Tamat Sudah Riwayatku Tolong Ibu Beruang Tolong Jangan Makan Aku Aku Tidak Enak Makan Aja Semua Tomat Tomat Ini Disini Cuman Ada Tomat Yang Bisa Dimakan Ibu Beruang Tolong Jangan Makan Aku Tolong 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 Ucap Sek Jun Memohon Kemudian Manager Tower Muncul Ia Mengatakan Kalau Beruang Crimson Tidak Akan Memakannya Ibu Crimson Cuman Mau Berterima Kasih Ia Tidak Akan Memakan Sejun Waduh Ternyata Ibu Beruang Berterima Kasih Karena Sejun Memberikan Madu Lebah Beracun Jadi Itu Ibu Crimson Sangat Senang Anaknya Telah Memakan Madu Lebah Beracun Oh Ia Suka Madu Ternyata Wah Saya Kira Gue Bakal Modar Dimakan Beruang Dan Ibu Beruang Meraung Wajir Serem Dan Notifikasi Muncul Kembali Notifikasinya Menterjemahkan Kalau Ibu Beruang Mengatakan Minta Madu Lebah Beracun Lagi Dan Madunya Ini Untuk Anaknya Sebagai Imbalannya Ibu Beruang Akan Menjaga Tempat Sejun Dari Serangan Monster Monster Lain Itu Terjemahannya Kemudian Tangan Ibu Beruang Turun Kebawah Gua Sejun Dan Para Kelinci Jadi Senang Ternyata Ibu Beruang Itu Tidak Mengamuk Di Kebun Ya Aman Bro Kelinci Aman Aman Dan Woke Akan Saya Berikan Madu Ratu Lebahnya Dan Woke Notifikasi Muncul Lagi Sejun Disuruh Naik Ketelapak Tangan Ibu Beruang Dan Woke Langsung Naik Ya Akhirnya Sejun Keluar Dari Gua Setelah Berbulan Bulan Di Dalam Gua Akhirnya Ia bisa Keluar Juga Mantap Bos Ucap Sejun Sambil Dadah Dadah Sama Kelinci Hitam Wadidaw Sejun Melihat Dari Atas Ya Kebunnya Ternyata Luas Juga Kebunnya Luas Banget Bro Tempat Ini Penuh Dengan Itu Tanaman Yang Ditanam Oleh Sejun Dan Akhirnya Gue Meninggalkan Tempat Ini Dan Tuing Waduh Silau Banget Setelah Sampai Di Atas Sejun Takjub Ya Benar Luar Biasa Bro Lantai 99 Wah Ini Adalah Wilayah Pegunungan Yang Luas Mantap Dah Dan Ia Sekarang Berada Di Salah Satu Bukit Di Gunung Tersebut Gunung Yang Beratap Beratap Itu Luar Biasa Banget Aku Tak Menyangka Lantai 99 Akan Sehebat Ini Ini Di Luar Bayanganku Ternyata Dungeon Tower Luas Sekali Dan Sinar Itu Tampak Seperti Matahari Yang Menyinari Seluruh Area Lantai 99 Itu Sinar Apaan Kemudian Notifikasi Muncul Itu Waypoint Waypoint Adalah Kristal Yang Digunakan Untuk Berpindah Antar Lantai Gitu Jadi Gitu Itu Pintu Keluarnya Mantap Aku Bisa Keluar Dari Sini Ya Si Sejun Pun Sedikit Berfikir Sambil Diturun Dari Tangan Si Ibu Beruang Kalau Ia Bisa Berjalan Menuju Waypoint Sepertinya Butuh Waktu Lama Karena Lokasinya Terlalu Jauh Melewati Gunung Gunung Wah Capek Ibu Beruang Apa Kau Bisa Mengantarkanku Ke Waypoint Tanya Sejun Dan Notifikasi Muncul Kalau Ibu Beruang Tidak Bisa Melakukannya Itu Sangat Berbahaya Tempat Itu Bukan Wilayah Ibu Beruang Kalau Mau Ke Waypoint Harus Mengalahkan 3000 Lebih Monster Monster Yang Ada Disitu Wajir Itu Tidak Mungkin Wadidaw Dah Jadi Banyak Buang Monsternya Di Area Itu Ya Sejun Baru Tau Kemudian Ibu Beruang Menunjukkan Kalau Area Hutan Ini Sampai Di Bukit Gunung Itu Adalah Area Kekuasaannya Lebih Dari Itu Ibu Beruang Tidak Berani Tidak Berani Keluar Dari Area Itu Tapi Monster Monster Lain Pun Sama Mereka Tidak Berani Muncul Di Area Kekuasaan Ibu Beruang Wilayah Hutan Ini Adalah Wilayah Ibu Beruang Jadi Monster Monster Lain Tidak Berani Datang Kesini Kecuali Monster Monster Kecil Atau Monster Monster Yang Itu Yang Tidak Berakal Wah Lumayan Berbahaya Juga Sejun Jadi Tidak Bisa Keluar Dengan Mudah Ini Masih Terlalu Berbahaya Kemudian Kelinci Hitam Membawakan Tas Sejun Sejun Berterima Kasih Bocil Beruang Pun Berterima Kasih Dengan Memeluk Kelinci Hitam Tapi Hitam Malah Kesakitan Woy Lepasin Woy Lepasin Sakit Woy Tapi Adalah Diles Lus Saja Daripada Ngamuk Itu Begitu Pikir Kelinci Hitam Ibu Beruang Yang Melihat Ratu Lebah Mencium Bau Madu Sejun Langsung Paham Ia pun Mengeluarkan Botol Madu Untuk Diberikan Oleh Bayi Beruang Sekaligus Menolong Si Hitam Yang sudah Kehabisan Napas Wajir Dia malah Kehabisan Napas Bayi Beruang Sangat Senang Diberi Madu Lebah Beracun Ia pun Memakannya Dengan Lahap Sejun Bertanya Apa Ibu Beruang Mau Madu Juga Ibu Beruang Mengatakan Kalau Jumlah Madunya Sedikit Lebih Baik Untuk Anaknya Saja Ya Soalnya Anaknya Sedang Masa Pertumbuhan Jadi ya Buat Anaknya Saja Karena Ia Sudah Dewasa Jadi ya Sudahlah Buat Anaknya Saja Gitu Dan Ternyata Anaknya Si Beruang Ini Telah Tubuh Pesat Dalam Waktu Satu Hari Ya Karena Ia Makan Banyak Di Kebun Pak Sejun Wanjir Emang Bener Tapi Gara Gara Itu Lumbung Penyimpanan Jadi Ludes Tanpa Sisa Hampir Bangkrut Sejun Itu Ibu Beruang Bener Bener Senang Dan Ia Berterima Kasih Karena Sudah Memberikan Makanan Kepada Anaknya Tapi Sejun Bertanya Apa Ibu Beruang Tidak Lapar Bukannya Beruang Krimson Itu Makannya Banyak Ditanya Seperti Itu Ibu Beruang Jujur Aja Kalau Ia Memang Belum Makan Selama Tiga Hari Waduh Waduh Gaswat Sejun Jadi Kaget Belum Makan Selama Tiga Hari Wadidaw Itu Tidak Bisa Dibiarkan Ayo Kelinje Hitam Kita Beraksi Ambil Ikan Piranha Sebanyak Mungkin Dan Oke Siap Bos Dan Ya Aku Akan Tunjukkan Skill Dari Sef Pak Sejun Ya Kalian Akan Melihat Sef Pak Sejun Beraksi Dan Ya Dimulai Memancing Ikan Piranha Kemudian Dikasih Wortel Ditambahkan Daun Bawang Serta Tomat Dan Ini Dia Hasilnya Sup Dari Cef Sejun Dicoba Dulu Bos Dites Apakah Enak Dan Ya Enak Pol Mantap Oke Terima Kasih Sudah Membantu Kelinje Hitam Dan Kelinje Sabit Juga Terima Kasih Silahkan Langsung Dimakan Sup Tomat Ikan Sate Ikan Piranha Dan Ikan Bakar Ada Juga Tomat Bakar Ada Daun Bawang Bakar Silahkan Ibu Beruang Dan Bayi Beruang Silahkan Dimakan Benar Benar Menghiurkan Bayi Beruang Dan Ibu Beruang Jari Ngiler Ibu Beruang Makan Dengan Baik Jangan Gak Dimakan Kau Harus Menjaga Anak Bu Dengan Baik Jadi Silahkan Makan Kalau Kurang Nanti Aku Masak Lagi Ucap Sejun Sambil Melihat Bayi Beruang Yang Mulai Makan Dan Sejun pun Diangkat Dua Kelinci pun Diangkat Mereka Pun Dipeluk Sama Ibu Beruang Waduh Gas Waduh Tulang Gue Bisa Patah Ini Stop 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 Dan Woke Di Sisi Lain Aren Si Naga Manager Tower Sedang Memperhatikan Sejun Dan Beruang Crimson Dia Merasa Senang Karena Beruang Crimson Tidak Menyerang Sejun Dan Memilih Untuk Bersahabat Dengan Sejun Ia Sempat Khawatir Kalau Beruang Itu Memakan Sejun Wadidaw Ngerilah Dan Ternyata Airen Itu Ngibulin Sejun Kalau Beruang Itu Suka Madu Selain Suka Madu Ia Juga Suka Makan Daging Wajir Ternyata Beruang Itu Memakan Segalanya Wadidaw Apa Yang Bisa Membuat Ia Kenyang Akan Ia Makan Waduh Dah Wajir Ngeri Untungnya Airen Sudah Berpesan Kepada Beruang Untuk Tidak Mengkill Manusia Di Dalam Gua Dan Imbalannya Anaknya Akan Mendapatkan Makanan Yang Banyak Wajir Ternyata Ya Airen Dari Awal Ternyata Sudah Merencanakan Itu Ya Merencanakan Kalau Si Beruang Itu Disuruh Untuk Menuju Ke Gua Sejun Soalnya Airen Ingin Sejun Untuk Bercocok Tanam Di Luar Gua Ya Area Di Luar Gua Itu Masih Sangat Banyak Areanya Bisa Dijadikan Lahan Pertanian Dan Ya Oke Dah Mantap Kalau Sejun Melakukannya Wah Makanan Yang Ada Di Lantai 99 Tidak Akan Habis Dan Ya Mantap Bener Dah Karena Areanya Kan Luas Ya Jadi Sejun Bisa Bercocok Tanam Dengan Banyak Jenis Tanaman Dos Gandos Bisa Makan Banyak Setiap Hari Ini Wah Sang Naga Airen Ternyata Seorang Manager Tower Yang Itu Yang Memang Jenius Hahaha Gue Jenius Bro Wadidaw Malah Ketawa Licik Ternyata Itu Rencana Dari Si Airen Wajir Dan Ya Kita Tinggalin Dulu Kelakuan Airen Jen pun Berpindah Di Markas Pusat Biro Inspeksi Pedagang Keliling Disitu Ada Si Rubah Zerat Ia Sedang Mengecek Biodata Si Kucing Theo Zerat Mengecek Status Theo Yang Saat Ini Aktif Sebagai Pedagang Keliling Yang Pelanggan Utamanya Adalah Manusia Tapi Informasinya Masih Kurang Zerat Penasaran Dari Mana Seorang Pedagang Pemula Bisa Mendapatkan Penjualan Sebanyak Itu Itu Impossible Dan Kemudian Ada Anjing Imut Imut Yang Datang Ia Memberi Laporan Kalau Barang Barang Yang Dicuri Dari Gudang Tuan Grid Telah Ditemukan Di Pasar Gelap Semua Barang Telah Tercatat Ini Laporannya Bos Mendengar Itu Ya Mendengar Nama Grid Maksudnya Ya Si Gerard Jadi Males Buang Ngedah Itu Orang Adalah Tengkulak Terburuk Yang Ada Di Dungeon Tower Lagian Ngapain Biro Inspeksi Pedagang Keliling Disuruh Menangani Masalah Pencurian Ini Kan Itu Tugas Polisi Polisi Penjaga Bukan Tugas Inspeksi Pedagang Keliling Kemudian Ada Anjing Laki Yang Muncul Yang Melapor Kalau Kucing Theo Berhasil Ditemukan Ia Ada Di Lantai 75 Dan Oke Dah Daripada Ngurus Barang Barang Curian Mending Menginspeksi Kucing Theo Itu Lebih Menarik Aku Akan Pergi Kau Urus Saja Itu Barang Barang Yang Si Tuan Grid Itu Urusanmu Kirim Saja Tiga Inspeksi Untuk Menyelidikinya Dan Aku Akan Mencari Kucing Theo Oke Bos Siap Dan Oke Sekarang Saatnya Untuk Mencari Tau Sumber Dari Penghasilan Si Kucing Theo Kalau Ia Mengambil Dari Dunia Gelap Akan Gue Tangkap Ya Bersiaplah Ente Kucing Theo Dan Terlihat Itu Si Kucing Theo Ia Malah Sedang Jajan Wadidaw Mampir Beli Jajan Dulu Ternyata Dia Sin pun Berpindah Kembali Ke Sejun Sejun Didatangi Ibu Beruang Dan Bocil Beruang Ia Minta Supaya Ibu Beruang Membawanya Ke Atas Dan Ya Ini Makanan Untuk Emak Beruang Untuk Ibu Beruang Maksudnya Ini Adalah Jatah Makanan Untuk Satu Hari Dan Tugas Ibu Beruang Sekarang Adalah Berpatroli Di Wilayahnya Untuk Memastikan Tidak Ada Monster Soalnya Sejun Mau Memulai Bercocok Tanam Di Area Luar Gua Dan Oke Dah Bye Selamat Bertugas Ibu Beruang Kemudian Sejun Dan Para Kelinci Mulai Bersiap Untuk Membajak Lahan Tapi Ada Masalahnya Karena Tanahnya Itu ya Banyak Kerikilnya Jadi Susah Untuk Dibajak Para Kelinci Nggak Sanggup Batu-batu Kerikilnya Banyak Banyak Susah Ini Ditangani Kalau Kayak Gini Ya Harus Disingkarkan Dulu Kerikil-kerikilnya Kemudian Sejun Kaget Saat Melihat Bocil Beruang Itu ya Wah Ternyata Ia Membajak Lahan Mantap Malah Dibajak Sama Si Bocil Beruang Para Kelinci Pun Mulai Mengumpulkan Batu-batu Kerikilnya Sejun Senang Banget Kerja Bagus Beruang Kau Jadi Lebih Pintar Ya Sekarang Mantap Inilah Ini Ini Makan Dulu Ya Makan Sekarang Kau Harus Makan Dengan Teratur Tapi Kau Nggak Boleh Makan Banyak Ya Kayak Kemarin Nanti Habis Lagi Repot Kita Nggak Bisa Makan Lagi Oke 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 Kau Mengerti Kan Tapi Kalau Dipikir Sekarang Ya Kau Jadi Cukup Besar Setiap Hari Malah Tumbuh 1-5 Centi Walaupun Makanannya Sudah Dikurangi Kau Tetap Membesar Ya Cepat Juga Pertumbuhan Oke Lahan Di Luar Gue Akan Dimulai Untuk Ditanam Ubi Jalar Ini Lebih cocok Karena Tanahnya Itu ya Terlalu Kering Dan Itu Tidak Banyak Air Kemudian Ditambah Lagi Bibit Tomat Cherry Akan Tetapi Si Beruang Bocil Ya Ya Malah Mengambil Ubi Jalar Yang Sudah Ditanam Dan Memakannya Waduh Gimana Nih Bocil Malahan Bibitnya Malah Dimakan Jangan Dimakan Cil Bocil Itu Belum Saatnya Untuk Dimakan Ya Elah Malah Dimakan Semua Ini Gimana Sih Wadidaw Harus Mulang Dari Awal Lagi Nih Mah Yah Akhirnya Si Bocil Beruang Pun Menangis Ia Dimarai Syek Jun Dan Woke Sin Pun Berpindah Kembali Ke Kucing Teo Teo Sedang Melelang Tomat Cerinya Ia Membawa Seribu Delapan Tomat Ceri Dan Ya Para Player Pun Berebutan Untuk Lelang Produk Diet Dan Woke Semua Telah Terjual Habis Dengan Cepat Tapi Kali Ini Boss Yang Kemarin Tidak Datang Jadi Penghasilan Teo Tidak Terlalu Besar Seperti Kemarin Itu Ya Ini Pendapatannya Menurun Bos Kemudian Kim Dong Sik Menemui Teo Ia Mengatakan Kalau Kontraknya Telah Selesai Dan Keluarga Sejun Sangat Senang Ya Mereka Sangat Senang Mendengar Tabar Pak Sejun Yang Ada Di Dungeon Tower Kemudian Teo Bertanya Kenapa Kim Dong Sik Tidak Ikut Lelang Ya Kim Dong Sik Pun Belum Butuh Tomat Lagi Ia Sekarang Butuh Sesuatu Yaitu Foto Bareng Bang Teo Wadidaw Malah Mau Foto Ia Mau Berikan Foto Itu Untuk Anak Gadisnya Dan Ini Bayarannya Ini Ini Silahkan Diterima Bayarannya Ini Adalah Bubuk Cabai Khas Korea Timur Wah Melihat Itu Teo Jadi Penasaran Ia Pun Mau Mencobanya Dan Ternyata Wanjir Pedas Cuk Apa-apaan Ini Kenapa Lidah Gue Jadi Sakit Waduh Gak Kuat Gue Gak Kuat Ya Elah Minum Bang Teo Minum Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Ada Rusa Itu Eh Bukan Rusa Itu Kancil Ya Ia Sedang Meningkatkan Tas Teo Supaya Bisa Menampung Lebih Banyak Produk Lagi Dan Oke Terima Kasih Bang Kancil Terima Kasih Ya Ucap Teo Sambil Menahan Rasa Pedas Di Mulutnya Wadidaw Belum Ilang Ilang Ternyata Pedasnya Teo Pun Mau Kembali Ke Kebun Sejun Sambil Berjalan Ia Merasa Bangga Karena Telah Meningkatkan Kapasitas Tasnya Berkat Ini Ia Bisa Menambah Barang Bawaannya Ratusan Kali Lebih Banyak Bisa Mengumpulkan Seribu Koin Tower Dan Menjadi Pedagang Menengah Kalau Itu Terjadi Ia Bisa Menjadi Sales Cat Sehari Penuh Mantap Dah Di Saat Berjalan Teo Itu Mencium Bau Enak Wah Ternyata Ada Penjual Sosis Bakar Itu Teo Pun Mengampir Ia Mau Membeli Sosis Bakar Kayaknya Enak Ini Ini Sosis Bakarnya Harganya Satu Koin Tower Wajir Gue Minta Diskon Bos Diskon 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 Masa Nggak Ada Diskon Ini Waduh Malah Minta Diskon Dan Akhirnya Teo Dikas Dikas Diskon Diskon Beli Dua Cuman Satu Koin Tower Mantap Dah Sekarang Teo Sudah Pandai Tawar Menawar Barang Tapi Masa Beli Sosis Aja Pake Nawar Wadidaw Bangkrut Dah UMKM Kemudian Ada Yang Mengampiri Teo Itu Si Rubah Zerat Wah Wah Ini Ternyata Pedagang Yang Ditipu Sekarang Itu Gue Ingat Waduh Malah Ketemu Lagi Disini Anyong Haseo Anyong Haseo Kamsamida Ucap Zerat Sambil Itu Jengkel Ya Iya Jengkel Malah Diledak Sama Teo Gara Gara Ia Ditipu Sama Sekarang Wanjir Dia kan Sedang Menginvestigasi Malah Dikira Ditipu Ada Apa Bos Mau Apa Kau Kau Butuh Bantuanku Lagi Tanya Teo Iya Bos Saya Sekedar Mau Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bang Teo Ya Sebagai Ucapan Terima Kasih Boleh Saya Traktir Anda Soalnya Anda Kan Sudah Menolongku Dari Si Penipu Sekarang Wah Gak Bisa Bos Gak Bisa Gue Sibuk Gue Ini Sangat Sibuk Sekali Bos Ucap Teo Sambil Pergi Gimana Kalau Makan Seblaknya Mamang Rafael Bos Mau Gak Waduh Gak Bisa Bos Gak Bisa Sibuk 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 Kalau Dadar Bredar Gimana Bos Dadar Bredar Itu Enak Loh Atau Bebek Caruknya Itu Kang Muslim Gimana Mau Gak Waduh Gue Gak Makan Unggas Bos Kasian Mereka Ya Mereka Mau punah Wajir Susah Amat Dah Nikut Sing Malah Diajak Makan Gak Mau Oke Kali Ini Pakai Jurus Terakhir Yaitu Memelas Wadidau Tiba Tiba Zerat Menunduk Dan Memohon Ia Memohon Supaya Diajarkan Jurus Jurus Yang Digunakan Oleh Bang Theo Untuk Meningkatkan Penjualan Ia Mau Diajari Sama Bang Theo Terkait Skill Berdagangnya Bang Theo Theo Jadi Bingung Kenapa Malah Berlutut Tolong Bang Tolong Tolonglah Bang Theo Keluargaku Ada Banyak Dan Saat Ini Aku Sedang Berjuang Keras Untuk Menafkahi Keluargaku Ini Jadi Gue Menjadi Pedagang Keliling Biar Bisa Menafkahi Keluargaku Tolong Bang Theo Tolong Tolong Ajari Aku Supaya Bisa Menjadi Seperti Bang Theo Yang Sukses Tolong Ajari Akulah Bang Theo Sang Pedagang Agung Yang Keren Dan Jenius Kucing Theo Yang Tampan Waduh Malahan Dipuji Puji Ini Berlebihan Banget Bro Tapi Yadahlah Karena Sudah Dipuji Puji Zerat Akan Diajari Teknik Pamungkas Dari Bang Theo Yang Selama Ini Ia Pakai Lagian Ngapain Berlutut Dan Itu Ya Berteriak Teriak Memohon Ya Malu Bos Malu Kita Jadi Diliatin Banyak Orang Ini Oke Siap Bang Theo Terima Kasih Sudah Mau Mengajarkanku Teknik Jualan Dan Oke Kalau Gitu Ayo Ikuti Aku Ke Toko Pandai Besi Akan Aku Ajarkan Teknik Dagangku Yang Selama Ini Saya Gunakan Ya Zerat Jadi Bingung Kenapa Ke Toko Pandai Besi Tapi Yadahlah Ikuti Saja Kemauan Dari Si Bang Theo Beberapa Saat Kemudian Mereka Berdua Sampai Di Toko Pandai Besi Theo Pun Masuk Dan Melihat Barang Barang Yang Jika Bingung Karena Di Toko Ini Banyak Buang Ngedah Barang Dan Lagi Barang Barang Ini Belum Dinilai Tapi Harganya 20 Koin Tower Dipukul Rata Semua Barang Harganya 20 Koin Tower Ini Seperti Sampah Yang Dijual Mahal Wanidao Kemudian Theo Menemui Sang Pemilik Toko Tersebut Tapi Sebelum Itu Jerat Bertanya Apa Theo Mau Belanja Barang Barang Dagangan Yang Theo Pun Menjawab Kalau Ia Cuman Mau Itu Membeli Barang Kebutuhan Tapi Ia Akan Menunjukkan Teknik Yang Ia Pakai Selama Ini Untuk Menjadi Pedagang Yang Jenius Dan Ia Kembali Menghadapi Sang Pemilik Toko Si Pemilik Mengatakan Kalau Barang Barang Disini Harganya 20 Koin Tower Dan Barang Barangnya Belum Dinilai Jadi Resiko Ditanggung Pembeli Pilih Saja Sesukamu Harganya 20 Koin Tower Oke Bos Kalau Gitu Beri Gue Diskon Beri Diskon Yang Banyak Kalau Enggak Gue Pergi Aja Dari Sini Mendengar Itu Zerat Jadi Sok Berat Ia Sampai Melongo Ternyata Teknik Yang Diajarkan Adalah Teknik Meminta Diskon Wadidaw Kalau Kayak Gini Wah Gue Juga Udah Tau Tolol Tolol Pedabah Ini Bang Teo Teknik Pamukas Gundul Mup PA Cuman Minta Diskon Teknik Pamukas Dimana Ini Wah Gimana Bos Diskon 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 Kurang Ucap Teo Yang Membuat Zerat Bingung Malah Minta Diskon Lagi Waduh Si Teo Maksa Banget Begitu Pikiran Zerat Kalau 15 Coint Tower Gimana Waduh Gak Mau Bos Kasih Gue 13 Coint Tower Gue Janji Bakal Jadi Itu Pelanggan Setia Di Toko Ini Gimana Bos Gimana 13 Coint Tower Jadi Enggak Ya Karena Aku Jarang Mendapatkan Pelanggan Sepertimu Ya Gak 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 13 Coint Tower Gak 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 Silahkan Ambil Barang Apapun Sesukamu 13 Coint Tower Ya Woke Mantap Berhasil Begitu Coy Cara Gue Berdagang Ini Teknik Pamukas Ya Kau Harus Belajar Itu Dariku Teknik Meminta Diskon Ya Bos Teo Mantap Sekali Ini Ilmu Yang Berharga Wajir Ya Jirat Malah Syok Berat Mengatakan Hal Tersebut Wadidaw Namar Barang Dikatain Jurus Pamukas Ini Gimana Dah Oke Ya Aku Ambil Barangnya Nah Ini Dia Ini Yang Gue Cari Cari Ini Dan Ketemu Ini Gue Mau Topi Jerami Ini Bos Topi Jerami Mumpung Itu Ya One Piece Lagi Rame Ya Banyak Sekali Yang Nonton Gue Mau Beli Mugiwara Ini Alias Topi Jerami Melihat Itu Jerat Jadi Sok Lagi Kenapa Malah Beli Topi Ya Udah Capek Capek Nawar Malah Cuman Beli Topi Topi Jerami Lagi Apa Yang Spesial Dari Topi Itu Bang Teo Bang Teo Itu Barang Gak Guna Bang Teo Itu Sampah Barang Gue Dikatain Sampah Ente Menghina Gue Gak Dual Barang Sampah Barang Barang Kubukan Sampah Waduh Jerat Malah Dimarai Sama Pemilik Toko Kau Itu Masih Perlu Banyak Belajar Zerat Menjadi Pedagang Keliling Itu Harus Jeli Dan Pandai Menilai Dan Yang Paling Penting Itu Kau Harus Suka Aku Cuman Suka 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 Dengan Topi Ini Topi Ini Sangat Unik Dan Woke Setelah Beli Topi Teo Dan Zerat Pun Pergi Dari Toko Itu Teo Pun Pamitan Sama Zerat Ia Telah Mengajarkan Jurusnya Jadi Ia Mau Pulang Kau Harus Banyak Belajar Dan Jangan Mudah Menyerah Itu Adalah Kunci Menjadi Pedagang Keliling Oke Ya Bye Bye Assalamualaikum Ucap Teo Sambil Otew Pulang Zerat Melihat Itu Jadi Bingung Sendiri Apaan Istimewanya Si Teo Ini Cuman Minta Diskon Kayaknya Teo Itu Cuman Pedagang Biasa Gak Ada Yang Aneh Dari Dirinya Akan Tetapi Kayaknya Pernah Lihat Topi Jerami Itu Dah Wajir Gue Ingat Kalau Tidak Salah Itu Topi Yang Itu Yang Hilang Itu Topi Yang Termasuk Salah Satu Item Yang Hilang Itu Ya Bener Itu Itu Ada Di Daftar Item Yang Dicari Oleh Tuan Grid Waduh Dah Topi Jerami Itu Bener Bener Itu Itu Punya Tuan Grid Tidak Salah Lagi Waduh Konyol Bang Dah Dia Membeli Barang Mahal Dengan Harga Diskon Bakal Gue Selidiki Lagi Enggak Ya Kayaknya Males Banget Ya Dah lah Silahkan Bawa aja Bang Teo Silahkan Silahkan Dan Oke Simpun Berpindah Kembali Ke Gua Sejun Terlihat Sejun Sedang Menyemai Biji Wortel Dan Itu Ya Bunga Wortelnya Telah Kering Dan Ini Lumayan Banyak Ini Ada Banyak Sekali Benih Benih Dari Biji Wortel Dan Ini Akan Ia Tanam Di Lahan Atas Gua Kemudian Kelinci Hitam Dan Gerobak Yang Membawa Ikan Ikan Yang Banyak Ini Untuk Makan Siang Dan Sejun Pun Akan Memasaknya Lagi Menggunakan Daging Ikan Piranha Ini Dan Sekalian Memasak Yang Spesial Untuk Emak Kalian Emak Kelinci Sedang Hamil Dan Oke Ambil Tomat Dulu Dan Langsung Dah Dipetik Tomat Yaelah Malah Naik Level Cepat Banget Cuman Memetik Tomat Langsung Naik Level Bener Bener Dah Pisau Canis Ini Sangat Membantu Untuk Memanen Tok Marco Ini Pisau Canis Aku Harap Tayo Membawa Barang Bagus Lagi Setelah Ia Kembali Menjual Tomat Tomat Dan Pia 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 Wah Itu Bapak Kelinci Yang Sedang Manggil Manggil Dan Itu Ibu Kelinci Yang Hamil Sedang Butuh Asupan Energi Dan Oke Dah Sudah Selesai Masakannya Tinggal Dikasih Sentuhan Terakhir Dan Mantap Ini Dia Makanan Untuk Ibu Hamil Supiran H Dengan Saus Wortel Silahkan Dinikmati Ibu Kelinci Ini Sup Hangat Loh Yang Dikasih Bumbu Bumbu Spesial Dan Juga Pasta Wortel Jadi Kau Pasti Suka Dengan Ini Ibu Kelinci Makan Yang Banyak Ya Biar Bayi Kelinci Sehat Sehat Kau Juga Harus Mengurus Ibu Kelinci Bapak Kelinci Ya Kau Harus Mengurus Saya Dan Oke Sepertinya Kalian Semua Bakal Dapat Adik Yang Banyak Wadidaw Kelinci Mau Lahiran Lagi Kemudian Bayi Beruang Datang Sejun Pun Langsung Bersiap Dengan Kotak Makanan Yang Telah Siapkan Untuk Si Beruang Dan Ini Sejun Sudah Buat Lift Manual Lift Dari Tambang Daun Bawang Dan Oke Bocil Beruang Sudah Siap Menarik Dengan Kuat Dan Tarik 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 Oke Kelinci Kalian Melompat Saja Gak Usah Naik Lift Wajir Malahan Ditinggal Dan Bener Setelah Sampai Atas Paran Kelinci Langsung Melompat Waduh Gile Bener Kelincinya Lincah Banget Ternyata Mantap Dan Ternyata Lift Manualnya Telah Bekerja Dengan Baik Soalnya Kemarin Ibu Beruang Membawa Batu Gede Buang Wajir Jadi Sejun Menyuruhnya Untuk Menaruhnya Didekat Pintu Gua Saja Biar Bisa Dijadikan Kaptrol Dan Ternyata Berhasil Oke Sip Bocil Beruang Kau Tumbuh Lagi Ternyata Kau Jadi Tambah Tinggi Tubuhmu Jadi Tambah Besar Ternyata Kau Berkembang Secara Maksimal Kau Udah Gak Sabar Untuk Makan Bentar 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 Dan Ini Ini Adalah Ubi Bakar Kemarin Ubi Ubinya Udah Gue Bakar Enak Loh Dan Mantap Dah Bocil Beruang Sangat Suka Dengan Ubi Bakar Ia 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 Langsung Memakannya Dengan Lahap Sampai Sampai Tinggal Satu Doang Waduh Malahan Mau Habis Bocil Beruang Ingat Sesuatu Kemarin Seajun Mengajarinya Cara Menanam Dan Oke Si Bocil Beruang Membawa Satu Ubi Bakar Itu Kemudian Ia Menggali Tanah Dan Ia Menanam Ubi Bakarnya Dan Oke Siap Ia Membiarkan Ubi Bakarnya Tumbuh Lagi Melihat Itu Seajun Jadi Ngerti Kalau Si Bocil Udah Bisa Belajar Bercocok Tanam Sudah Tapi Masalahnya Itu Ubi Bakar Bukan Bibit Ubi Itu Gak Bisa Ditanam Bro Bro Wadidaw Melihat Itu Seajun Ketawa Terbah Bahak Para Kelinci Juga Sama Mereka Gelib Buang Melihat Kelakuan Si Bocil Beruang Konyol Bro Konyol Wadidaw Ubi Bakarnya Malah Ditanam Yah Gimana Gak Bakalan Tumbuh Coy Itu Ubinya Sudah Mati Malah Ditanam Wadidaw Ubi Yang Sudah Dimasak Gak Bisa Ditanam Itu Sudah Mati Gak Bisa Tumbuh Lagi Dimakan Aja Dimakan Dimakan Waduh Mendengar Itu Bocil Beruang Yang Malah Sok Berat Wanjir Gue Gak Tau Bos Yah Namanya Juga Masih Belajar Ya Bocil Beruang Jadi Santai 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 Tapi Gue Bener Bener Ketawa Melihat Kelakuan Ente Waduh Ente Bener Bener Bocil Yang Masih Polos Waduh Waduh Kemudian Sejun Merasakan Sesuatu Di Belakangnya Dan Ternyata Yah Piran Hanya Malah Ditanam Sama Beruang Bocil Waduh Ini Malah Piran Hanya Ditanam Ini Gimana Ini Harusnya Dimakan Bos Malah Ditanam Mana Bisa Tumbuh Sejun Dan Para Kelinci Jadi Ngelak Sepertinya Emang Harus Diajari Bos Bocil Beruangnya Supaya Pintar Cara Menanam Yang Benar Biar Tidak Error Begini Wadidaw Pakai Ditanam Segala Ini Piran Hanya Gimana Mau Tubuh Ini Wajir Ayo Sekolah Dulu Bocil Beruang Kau Harus Sekolah Sebelum Bercocok Tanam Wadidaw Kemudian Disarang Lebah Beracun Ratu Lebah Sedang Memandangi Sesuatu Apa Itu Ya Ratu Lebah Memandanginya Dengan Sangat Serius Dan Yang Dilihatnya Adalah Sesuatu Benda Yang Dibungkus Benda Apaan Itu Ya Tapi Sayangnya Bersambung Wajir Malah Bersambung Oke Ya Terima kasih Sudah Menonton Sayang Ibu Terima Kasih Sekali Ya Kalau Anda Suka Silahkan Like Kalau Anda Tidak Suka Silahkan Komentar Kalau Anda Suka Sekali Silahkan Subscribe Oke Terima Salam Tjooos Tjooos